Intro Hai 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 NBL lovers Welcome to Indy Home NBL Indonesia Championship Series 2015 Pada sepertandingan hari pertama Indy Home NBL Indonesia Championship Series 2015 Ditutup big match antara M88 Aspak Jakarta melawan Garuda Kukar Bandung Big Matthew, Mario Gurungan, dan kawan-kawan mampu menemukan Garuda dengan skor 68-51 di Hall Basket Senayan, Jakarta Menyusul kemenangan ini M88 Aspak Jakarta akan bersuat dengan Satria Muda Beritama Jakarta Setelahkan Garuda akan bertemu dengan stadium di pertandingan berikutnya Kuda tim saling susul perolehan poin di kuartar pertama M88 Aspak Jakarta sejatinya akan menutup kuartar ini dengan keunggulan Namun 3 point jump shot Daniel Timotiwenas di sisa 13 detik membalikkan keadaan Skor 15-14 untuk keunggulan Garuda bertahan hingga kuartar pertama ditutup Persayangan sengit berlanjut di kuartar kedua Kali ini Garuda masih bisa mengamankan keunggulan Namun M88 Aspak Jakarta juga tak tinggal diam Di sisa 22 detik Anda karena peras tawa diaksa menjadikan skor terpaut 3 point 29-32 Hingga buzzer berbunyi skor tak berubah Di kuartar ketiga M88 Aspak Jakarta akhirnya mampu lepaskan diri dari kejaran Garuda Kukar Bandung Sebanyak 25 point ditambahkan M88 Aspak Jakarta Sedangkan Garuda hanya mengumpulkan 9 point saja Buzzer witter dari Ibrahim Bipoy Enki Lopez menjauhkan M88 Aspak Jakarta Dari Garuda Kukar Bandung dengan margin point 13 Dengan skor 54-41 Usaha Garuda menyusul keteringan di kuartar keempat semakin berat Permainan Garuda semakin menurun Mereka menyerah dengan skor 68-51 saat buzzer berbunyi Pemegang gelar juara regular season Satria muda beritama Jakarta kerepotan saat berjumpa Stadium Jakarta Tim polosan Cokorda Raka Satria Wibawa harus berjuang hingga detik-detik akhir Agar bisa memetik kemenangan atas Stadium Jakarta Satria muda yang mendominasi di sepanjang laga Hampir saja terkulesen Pasalnya di kuartar keempat mereka tersusul hingga hanya terpaut 2 point saja Namun Stadium pada akhirnya harus menyerah kalah Dengan skor akhir 61-59 Pada laga sebelumnya Pelita Jaya Negi Mega Persada Jakarta Sukses menundukkan Hang Tua Sumsol Indonesia Muda 73-58 Dan selatan Surabaya berhasil unggul dari JNBC Bandung Utama dengan skor 63-55 setelah mendapatkan perlawanan ketat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sia Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya NBL Indonesia Championship Series Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya